Pulang Aku pulang pada semesta Kembali ke danau hijau Tangan mawar Mata-matahari Rambut melati Tubuh pohon jati Jangan cemas Sudah tiba Membesuk muasal Tempat menanam benih Dan menziarai yang tumbuh Jika malam dikunjungi bulan Ada senyumku di situ Jika matahari sunset Ada redup matamu Kita saling memeluk Dalam siklus hidup yang fanah Kita bersama pulang Di gerbang kasih Kita berpisah Seperti dalam puisi yang saya tulis ini Bahwa kita Kembali diajak pulang Pada semesta kita yang sesungguhnya Sebuah danau kecil Danau yang sesungguhnya Danau hijau Danau di rumah kita sendiri Tapi di tengah pandemi ini Apakah Budewi sendiri sebagai seorang penyair Tadi kan mengatakan bahwasannya Untuk orang timur itu lebih ke dalam Begitu juga puisi-puisi yang Jenangan tulis ini kan lebih ke dalam juga Apakah ketika pandemi kayak gini Produktif Langsung Langsung gini ya lah Apakah produktif untuk Memikirkan Menghadirkan sebuah kata-kata Melalui tulisan Sedangkan Sebagai penyair Budewi juga pernah ngomong Kita harus berhadapan dengan orang-orang Melihat Dan belajar Dengan manusia Sedangkan di Di tengah pandemi kayak gini Kita dituntut untuk Tetap di rumah Kalau aku sih Maksudnya Kalau aku Lebih Gak menyebut diriku itu penyair ya Tapi penulis Penulis apa aja gitu ya Jadi Menulis itu kan Sebenarnya tidak dibatasi Jendrenya itu gak dibatasi Justru saya sekarang lebih Banyak menulis cerpen Lebih banyak menulis cerpen Dan Lebih banyak Menulis catatan-catatan Di Facebook Di Facebook Terus kemudian membuka alaman Untuk dialog Dengan anak-anak pelajar Nah Kenapa seperti itu Kenapa kok Tidak lagi menulis puisi Tetapi Lebih fokus ke Cerpen ini Karena Kalau dulu itu Saya merasa Saya hanya berhadapan Dengan diri saya sendiri Jadi saya menulis puisi itu Untuk diri saya sendiri Supaya saya tidak gila Saya menghadapi berbagai pikiran Kerumitan pikiran Kerumitan pikiran Yang itu gak bisa Saya komunikasikan dengan orang Sehingga saya menulis puisi Untuk diri saya sendiri Tetapi di masa pandemi ini Justru terbalik Kalau bagi saya Justru terbalik Justru Saya harus Lebih Membesarkan diri saya Kalau dulu di masa pandemi Saya justru mengecilkan diri saya Mengerucutkan diri saya Karena Bebas ya Bebas orang bisa Keluar masuk dalam kehidupan kita Sehingga saya merasa Harus mengerucutkan diri saya sendiri Istilahnya Mengheningkan Diri saya sendiri Mengheningkan Jadi kan ada perbedaan Antara sunyi dengan Kalau sunyi itu sesuatu yang memang kita Terbebas dari suara-suara Tanpa kita sengajain Tapi kalau hening itu kita Memfilter Suara-suara yang masuk Di pasar itu Kita bisa Menghening Kita bisa hening Menutup semua akses suara itu Kita bisa hening Jadi kalau dalam keruatan Sebelum pandemi itu Saya lebih mengerucutkan diri Mengheningkan diri saya Mengheningkan Jadi Mengheningkan Mengerucutkan Tapi kalau dalam masa pandemi ini Justru terbalik Justru terbalik Justru saya melebarkan diri saya Itu sebesar-besarnya Paham ya Misalnya Bahasanya gini Bahasanya gini Ada keinginan Saya untuk Menjangkau Orang yang lebih Luas Dari diri saya Jadi Itu untuk Memenuhi kebutuhan Saya berkomunikasi Dengan orang luar Katarsis saya Katarsis saya Sehingga saya menulis Cerpen untuk orang lain Bukan untuk diri saya sendiri Berdasarkan pengalaman Yang saya alami Berdasarkan kebutuhan Yang saya pikir orang Akan Mengalami itu Beberapa cerpen yang saya tulis Itu Terinspirasi dari Tokoh-tokoh Di lingkungan saya Jadi bukan tentang diri saya Justru Tapi tokoh-tokoh yang Dulunya saya ingat Seperti ini Itu seperti Mendulang ingatan Yang sampaikan Mendulang ingatan Dan itu Dalam masa pandemi ini Adalah masa saya Memproses itu Oh saya pernah berkenalan Dengan orang ini Orang yang sesungguhnya Punya potensi Masalah seperti ini Jadi Seluruh ingatan saya Itu menjadi sebuah catatan-catatan Jadi saya Akhir-akhir ini Di masa pandemi ini Justru menulis Serpen untuk orang lain Menulis catatan Untuk orang lain Berarti ya Ini adalah Rumit ya Efek dari pandemi Bahwasannya kita Kita mendadak Bernostalgia Dengan sebuah ingatan Betul Betul Ya Dan itu semua Bisa jadi karya Bisa jadi karya Meskipun Mungkin bagi penulis Itu Lebih rumit Dari orang biasa Orang biasa Mungkin gak mikir Kayak ngoprol kayak gini Diajak mikir Akhirnya Jadi Kerumitan itu Harus disalurkan Lagi-lagi Bahas pandemi Sebu Mungkin bisa berbagi Ke saya Dan teman-teman Nanti yang akan Menonton video ini Menghadapi Pandemi ini Sebagai Seorang penulis Yang Sama sekali mendadak Gak bisa melihat Orang-orang Hanya bisa melihat Sesuatu Apapun yang ada Di gawe Atau di handphone Seperti apa Jadi Yang pertama adalah Mengenali diri sendiri dulu Karena Saya pernah katakan Saya pernah tulis Di facebook saya Bahwa sebenarnya Kita gak butuh Istilah PSBB PSBL BPK New normal Itu sesungguhnya Istilah-istilah Menye Dari Bangsa Indonesia Yang buat istilah-istilah Yang kita sesungguhnya Tidak tahu Esensinya apa Dan tidak bisa menerapkannya Sehingga Banyak pelanggaran Sebenarnya bukan Bukan masalah Pelanggarnya Pelanggarannya Tetapi pada Pemahaman Istilah-istilah itu Kalau menurut saya Satu adalah Proses Mengenali diri Sendiri secara sadar Sesungguhnya Dalam pandemi Ini apa sih yang dibutuhkan Kayak misalnya Saya pribadi ya Ketika saya Satu bulan Berada di dalam pagar Itu saya Benar-benar Sesak nafas Tidak bisa melihat Langit Tidak bisa melihat Sunrise Kemudian tidak bisa menghirup udara Nah apa yang saya lakukan Saya merubah salah satu jadwal Dalam sehari-hari saya Itu memasak Saya biasanya masak pagi Belum subuh Itu saya masak sore Semua saya bereskan di sore hari Ketika sebelum subuh Saya cuma ngangetin masakan Setelah surat subuh Saya keluar Belum ada orang yang keluar dari rumah Belum ada orang yang keluar dari rumah Saya ke lapangan terbuka Menghirup udara tanpa masker Dan tidak ada seorang pun disitu Cuma ada beberapa kendaraan Yang lalu-lalang Disitu saya melihat sunrise Setelah sunrise Itu saya pulang Itu ada sekitar Satu setengah jam Satu jam Sampai satu setengah jam Itu saya disitu Betul-betul kontemplasi Betul-betul Memandang Langit Dengan sepuas-puasnya Ketika sunrise Belajar dari alam Sunrise Untuk memenuhi kebutuhan saya Akan alam Kebutuhan akan alam Sebagai seorang penulis Nah kemudian saya pulang Posisi orang-orang Sudah mulai keluar dari rumah Justru saya pulang ke rumah Orang-orang keluar rumah Artinya saya tidak berada Dalam kerumunan orang-orang Saya sudah berada di rumah Sudah mendapatkan sesuatu Begitu Jadi Sesungguhnya Yang disebut dengan Ketidak normal Atau new normal itu Memang berlaku Setiap hari Kita lakukan Tanpa disuruh Tanpa ada petunjuk Karena kita Karena kita sebenarnya Dibekali oleh Tuhan Ilmu pengetahuan Akal dan kecerdasan Yang itu Bisa mendeteksi Kebutuhan diri kita sendiri Kebutuhan anak-anak kita Kebutuhan suami kita Anak-anak saya pun Ketika Saya sudah dua minggu Posisi enak Mendapatkan Itu saya ajak Satu persatu Memang agak sulit Tapi harus ada dialog Satu persatu saya ajak Ketika mereka senang Mereka paham Kadang-kadang mereka Capek juga Aku tidak maksa Itu kan Kebutuhan orang masing-masing Tapi Yang paling penting adalah Mengenali Diri kita Kita butuh apa sih Terus bagaimana Cara kita memenuhi Kebutuhan itu Nah itu Kalau disadari Setiap orang Kita akan melakukan New normal itu Setiap hari Dan kita akan Terus tumbuh Tanpa ada Instruksi Yang tidak bisa Kita lakukan PSBB gagal itu Karena kesadaran Karena kita tidak Ditanamkan kesadaran Bentar Berarti Bu Dewi sendiri Mengatakan bahwasannya PSBB ini gagal Berarti Iya Gagal Gagal Kenapa gagal Karena saya Terutama di kota Gersik Ya Terutama di kota Gersik Itu Para remaja itu Bukan tidak tahu Kalau COVID itu Berbahaya Tapi mereka Tidak sadar Kalau COVID itu Harus diwaspadai Itu Mereka hanya Membaca sekilas Melihat COVID sekilas Itu Tanpa tahu Kedalaman Masalah yang Sedang kita hadapi Makanya Kalau PSBB itu Kan yang terjadi Pelanggar kan Banyak remaja Harusnya Remaja itu Tidak dihukum Push up Atau apa Itu tidak ngefek Harusnya Baca puisi Berarti Harusnya Anak-anak Atau orang-orang Yang melanggar PSBB Di warung-warung Itu mereka kan Punya banyak Waktu luang Kita tidak bisa Mencegah remaja Karena remaja itu Punya energi besar Yang di rumah Tidak ngapa-ngapain Kalau kita sebagai Ibu-ibu Atau sebagai pekerja Bekerja di rumah Kalau remaja kan Tidak ada pekerjaannya Sedangkan kebutuhan energi Mereka meluap-luap Harus disalurkan keluar Nah Yang menurut saya efektif Sesungguhnya adalah Mereka diajak Setelah tertangkap itu Mereka diajak Menonton film Di gedung Kepolisian Atau di gedung Apa Satgas COVID Disitu Disitu Diajak nonton Sebuah film Tentang COVID Tentang bagaimana Perjuangan Seorang penderita COVID Bagaimana dia Tertular itu Bagaimana Kemudian COVID itu apa Virusnya seperti apa Dijelaskan secara detail Sampai menjadi Sebuah pengetahuan Dan sebuah kesadaran Kalau kamu kena COVID Maka bukan kamu saja Yang sakit Tapi sepuluh keluarga Dijelaskan dalam film itu Sosialisasinya lah Iya Bukan sosialisasinya Edukasi Edukasi Nah Itu tapi bukan Bukan tugasnya Kepolisian Tapi tugasnya Satgas COVID Dalam bidang Edukasi Harus ada itu Harus ada yang membuat itu Sehingga remaja itu Paham Dan sadar Tidak akan kembali Ke warung lagi Nah kalau cuman Ditangkap Kemudian disuruh Pusat Atau di denga Tidak akan memberikan Kesadaran Bangsa Indonesia itu Apa ya Tidak pernah berpikir Bahwa Kesadaran itu penting Mereka itu Memberi petunjuk Memberi petua Memberi Dalil Memberi instruksi 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 Yang itu hanya Di permukaan Jarang yang berpikir Bagaimana sih Membuat kita sadar Saya tidak tahu ya Sadar dan paham Berarti Apa yang tadi saya dengar Ketika Budewi Menyampaikan Sesuatu Argumen Banyak Banyak kata yang Tak simpan Pertama Hal-hal yang berbau Tentang Pengembaraan Kemudian Kembali ke diri Kemudian Kesunyian Kurang lebih Pokoknya Kembali ke diri Dan sunyi Terus berpikir Berpetualang Dan sebagainya Akhirnya Aku Ingin bertanya Pengalaman apa Yang sampai Detik ini Mengantarkan Budewi Untuk tetap Menulis Satu Bahwa Saya merasa Tuhan Menghanugerahi Aku cahaya itu Karena saya yakin Sebenarnya Setiap orang Yang dipercayanya Sendiri-sendiri Jadi Saya duduk Pemain teater Oh Cahit Pemain teater Kemudian Saya Banyak hal Yang sudah Saya alami Dan Pada akhirnya Itu Saya lebih nyaman Menulis Karena Saya juga Pernah mengalami Fase Menjadi Pembicara Menjadi Juri Tapi Semuanya Itu Butuh Pertanggungjawaban Yang lebih Besar Jadi Apa yang Saya katakan Harus Saya Pertanggungjawabkan Tapi Kalau Menulis Itu Bukan dari Saya Menulis itu Tapi Tapi itu Keesahan Banyak Sesuatu yang dititipkan Tuhan Bepada saya Misalnya Karena begini Ternyata menulis itu Tidak bisa direncanakan Setelah saya mengalami Menulis bertahun-tahun itu Menulis itu tidak bisa direncanakan Saya mau menulis ini Nanti ini Kerangkanya seperti ini Nanti endingnya seperti ini Nonsense Itu Itu teori Teori guru bahasa Indonesia Tapi bagi penulis Tidak ada kiat-kiat yang Sebenarnya bisa dia bagi Karena setiap penulis punya Cara-cara tersendiri Dan cara itulah yang harus kita temukan Jadi Saya menulis itu ketika Ada sebuah Istilahnya Ilham ya Dari Tuhan Ini loh Ini Ini Sesuatu yang Harus kamu tulis Kemudian saya mengikuti aja Alurnya itu Sampai pada ending Entah itu tragis Atau Happy ending Atau apa gitu ya Itu Itu Sebuah Perjalanan itu Yang Ketika Tuhan memberi makna itu Kemudian saya selesaikan gitu Kadang-kadang Yaudah selesai gitu Jadi Saya lebih Lebih enteng gitu Pertanggung jawabannya Kalau saya misalnya besok Dimitai pertanggung jawaban oleh Tuhan Saya akan mengatakan Ya Tuhan itu dari dirimu Dari ilham yang masuk ke diri saya Yang sudah saya tulis Itu bukan diri Dari diri saya sendiri gitu Makanya saya kalau Menerbitkan Itu Saya itu Malu Untuk menjual Sesungguhnya Karena itu Saya mikir Itu dari Tuhan Kenapa Menjadi Komoditi Saya pribadi Enggak takut Menulis Puisi Syair Puisi Enggak takut Beberapa teman sih Mengatakan bahwa Apa ya Menulis Menulis Puisi itu Bagi orang awam Menulis Puisi itu mudah Katanya Tapi Sudah bagi Penulis Para penulis Itu mengatakan bahwa Puisi itu Sangat sulit Lebih mudah Jerpel Lebih mudah Novel Karena lebih Enteng Nulisnya Kalau Puisi kan banyak Pertimbangan Banyak diksi Yang harus dipilih Tapi itu Apa ya Sebuah tantangan Sebuah tantangan Bagi saya Karena Sebenarnya Kata itu Tidak bisa Mewakili Semua yang Saya rasakan Pergulatan saya Dengan kata itu Yang membuat menarik Yang membuat menarik Ini Agak sedikit rumit Pertanyaanku kan Tadi kan Tidak takut Menulis Puisi Itu kan Hampir Ini kan Kita Samakan Persepsi dulu Di luar Mungkin Juga Banyak orang Yang mengatakan Jangan melukis Ya kan Banyak Argumen-argumen Jangan melukis Karena Nanti akan Dipertanggungjawabkan Begitu juga Halnya Menulis Puisi Tersair Atau saja Bu Dewi sendiri Pernah tidak mengalami Pertanyaan seperti itu Dan Akhirnya Memujukkan kalimat Tidak takut Jadi Apa ya Itu Usia saya Yang sudah di atas Empat puluh Itu Apa yang kita lakukan Harus ada dasarnya Itu Dan saya kemudian Mencari Di Kitab Al-Quran Tentang Seorang penyair Tentang penyair Tentang penyair itu Apa kata Tuhan Tentang penyair itu Yang saya temukan Di surat Asyur Arwah itu Saya memaknanya Begini Bahwa penyair-penyair itu Adalah Orang-orang yang Tersesat Yang di Yang diikuti oleh Orang-orang yang Tersesat Karena Pengembaraan Pemikiran mereka Imajinasi mereka Itu kadang-kadang Melenceng gitu ya Nah Tapi kemudian Al-Quran memberikan Solusi Memberikan solusi Atau pemahaman Bahwa Ini jalur yang benar Karena sesungguhnya Penyair itu juga Bukan dari dirinya sendiri Itu juga Anugerah dari Tuhan Bahwa kita dikasih Tata dan nurani Yang harus kita Yang harus kita tulis Sebagai manusia Sejarah Yang menciptakan Sejarah Nah Ada dua syarat Penyair itu Yang pertama adalah Melakukan apa yang Kamu tulis Dan menuliskan Apa yang Kamu kerjakan Jadi Puisi bagi saya itu Bukan permainan kata Pertimbangan kata Iya Kita mempertimbangkan Kata-katanya Tapi bukan Permainan kata Bukan memainkan kata Menjadi makna Bukan Tapi makna Yang dipertimbangkan Kata-katanya Jadi Puisi-puisi yang saya tulis Itu adalah Puisi-puisi yang saya alami Kejadian-kejadian yang saya alami Misalnya saya pulang Saya menulis pulang Karena saya merasa penting Untuk pulang ke diri saya sendiri Pada semesta saya sendiri Itu ada kebutuhan Kebutuhan saya Yang itu kemudian Aku kerjakan Pulang itu Saya Dulu ketika Berguru Dengan salah satu Maestro Yang menurut saya guru Yang sangat Bagus Pak Lennon Mahali Saya pertamanya Ketika ada teman-teman Dari penyair Yang saya kenal Yang sudah menasional Yang sudah punya buku Sampai internasional Itu mengatakan bahwa Kara-karanya Pak Lennon itu Bukan puisi yang bagus Puisi yang sangat sederhana Yang tidak ada simbolnya Yang tidak ada ininya Saya Berangkatnya Dari Belajar Dari puisi yang Pak Lennon itu Yang kemudian Di akhir ini Saya syukuri Kenapa? Karena ternyata Pak Lennon itu Menuliskan apa yang Dia kerjakan Dan mengerjakan Apa yang dia tulis Dan itu sesuai Dengan garis Yang dijabarkan Oleh Tuhan Dalam Al-Quran Jadi penyair itu adalah Orang yang menuliskan Apa yang dia kerjakan Dan mengerjakan Apa yang dia tulis Itu Yang menjadi pegangan saya Yang kedua Penyair itu harus Beramal soleh Beramal soleh itu Macem-macem ya Macem-macem ya Dia bisa beramal Lewat Pikirannya Bisa berbagi Lewat pikirannya Itu Karena Ketika orang Membaca Sebuah karya Dari orang lain Itu sebenarnya Tanpa mengamalkan Maksudnya Maksudnya begini Kan ada Penyair-penyair Yang Menulis untuk Kepentingan dirinya Sendiri Dia gak mau Berbagi ilmu Dia gak mau Mengedukasi Orang yang Mau belajar Dari dia Ada ego Ego-ego Ego-ego yang Tinggi Dari para penulis Ini Mereka Maksudnya Enggak mau Berbaur Gitu Enggak Istilah Kalau saya Menyebutnya Ya bukan Beramal soleh Yang Bermanfaat Bagi orang lain Bukankah Itu Identik Kalau dipandang oleh Orang Identik Seorang penulis Ya Sunyi Mensunyi dirinya Iya Jadi Memang benar Penulis itu sunyi Tapi Tidak Isolasi Tidak mengisolasi diri Jadi Dia Bukan sunyi Dia ning Iya Dia ning Bukan sunyi Penulis itu ning Ning Jadi kadang-kadang Berada di sebuah Seminar Katakanlah ya Seminar Atau di Di sebuah Dialog-dialog Kalau dia Menemukan Sebuah Hal yang Harus dia pikirkan Harus berhadapan Dengan dirinya Maka dia Mengheningkan dirinya Mengheningkan Tapi ketika Berinteraksi Dengan orang Dia tetap Dia tetap Berinteraksi Dengan Dengan Kerendahan hatinya Dengan Mau menolong Orang lain Ketika ada orang Berkonsultasi Tentang puisi Apa yang dia tahu Apa yang dia miliki Itu dibagi Itu amal saleh Jadi apa yang dia miliki Itu dibagi Sebagai Sumber mata air Jadi bukan arus Kalau arus itu Kita mempengaruhi Pergerakan orang lain Tapi kalau penulis Liput itu Lebih pada mata air Sumber mata air Monggo Aku Punya ini Siapa yang Mau mengambilnya Kita juga Bisa sebagai hujan Kita menghujani mereka Dengan pengetahuan Dengan pengetahuan yang kita miliki Itu beramal salah Jadi Aku gak takut Jadi penyair Karena aku punya Dua panduan ini Yang pertama Aku menulis Apa yang aku kerjakan Sepakat berarti ya Jadi penyair ya Karena hanya itu Yang aku tahu Dan aku bisa Persoalannya itu sih Sederhana Bukan karena aku Bukan karena aku Merasa mampu ya Karena itu masih jauh Sangat jauh Aku terus belajar Dan aku merasa Juga banyak Ketinggalan Tapi itu adalah kapasitasku Lebih sederhana lagi Karena aku hanya bisa itu Hanya bisa menulis itu Dan Itu sebenarnya gak dibatasi Puisi Cerpen Atau apa itu Dan yang aku tulis itu Bukan kebohongan Bukan kebohongan Jadi kalau misalnya Cerpen itu kan Ada imajinasi Ada imajinasi Yang misalnya Aku dapat sumber tokoh Itu sebenarnya Endingnya gak kayak gitu Tapi kemudian Aku buat kayak gitu Tapi itu sebenarnya Bukan kebohongan Tapi itu Ada nyata dalam diri saya Ada nyata dalam imajinasi Imajinasi itu kan nyata Nyata di dalam pikiran kita Yang menyimpan di alam bawah sadar Iya Nyata Bukan hayal Nyata dalam Dalam pikiran kita kan nyata Kalau kita mengimajinasikan Seseorang kan Kita Nyata Bentuk hidungnya Nyata cara berjalannya Itu sesuatu yang nyata Bagi kita Dan aku gak bohong Tentang itu Itu ada dalam pikiranku Itu Duit yuk Iya Anu sih Ya Harus bertanggung jawab Ngobrol sama penyair Gini bu Terakhir Ini terakhir Berhubung ini kan Online kan Gak mungkin Ngerekam sampai 4 jam Sampai 5 jam Mungkin Ini ya Saya tahu sendiri Ibu Dewi Menulis apapun Bahkan Blognya aja Tiga Ada Acak Dewi Terus ada Ada Dewi Seliva Yang blogspot Dan wordpress Begitu juga Nulis di Facebook WA Dan sebagainya Apakah Bu Dewi Sendiri Gak takut Lagi-lagi Ngomong gak takut Lagi Karena ini efek Pandu Gak takut Ketika Dianggap Kenapa Terlalu buru-buru Mempublikasikan Salah satunya Ketika terbit Buku Sakau ini Kemudian Buku Kembara Yang sempat Diloncing Di Yogyak Itu kan Aku juga kan Hadir Kayak gitu Juga ada Seorang penyeiring Juga mengatakan Kayak gitu Nah Buku ini kan Langsung ada Bu Dewi Yang langsung Sampaikan Pertanyaan itu Tak Tak pertanyakan Kembali Mungkin Ada hal yang Paling rahasia Yang gak diketahui Orang Kenapa Kalau saya gak Menerbitkan Karya saya Saya gak akan Belajar Sampai mati Saya gak akan Belajar tentang Karya saya Berarti Gini Lagi kan Menerbitkan Apakah Juga gak Takut Lagi-lagi gak Takut Gak takut Melucuti Pikiran Ketika Terburu-buru Itu tadi Memang harus Dilucuti Memang harus Dilucuti Supaya kita Tahu Bahwa Apa yang Kurang dari Kita Sisi mana Yang harus kita Pelajari Lebih dalam Ketika saya Menjurkan Gembara Pertama itu Itu Ada dua hal Yang pertama itu Saya harus Melucuti Diri saya sendiri Supaya saya tahu Kapasitas saya Seperti apa Yang kedua Pertanggung jawaban Saya Bahwa saya Diberi anugerah Itu Kalau saya Enggak Kalau saya Akan menunggu Karya saya Untuk diterbitkan Sampai berapa Lama lagi Sampai Saya mati Mau mati Saya kan gak tahu Besok Atau lusa Saya meninggal Jadi saya Seperti Diberikan tanggung jawab Kapan kamu Akan belajar Kapan orang tahu Karya saya Kapan orang akan Melucuti saya Karena tanpa Dilucuti Kita gak akan tahu Kekurangan kita Ada di mana Itu yang pertama Yang kedua adalah Saya punya Saya punya Visi Sebenarnya Orang menerbitkan Karya Itu nunggu Karya yang Berkualitas Pertanyaannya adalah Siapa Yang mengukur Kualitas itu Ketika kita Akan meluncurkan Sebuah buku Kemudian kita kirimkan Ke penyair-penyair besar Kurator-kurator Mereka gak ada Yang merespon Karena itu Sudah saya lakukan Lebih dulu Gak ada yang merespon Paling banter Respon mereka adalah Tunggu Pelajari lagi Tunggu belajar lagi Tulis lagi Sampai kapan Maka Saya memberanikan diru Untuk meluncurkan ini Saya juga mengajak Teman-teman yang lain Ketika buku saya ini Diterbitkan Banyak sekali Orang-orang yang bertanya Kenapa berani Saya bilang kepada Teman-teman yang lain Bahwa Saya berani meluncurkan Kenapa kamu tidak Kemudian berkelanjutannya Adalah saya bekerjasama Dengan Sebuah penerbitan Yang itu Menerbitkan Bisa menerbitkan Karyanya teman-teman Tanpa kurator Tetapi tetap ada Pertimbangan-pertimbangan Dialog-dialog Ketika akan melahirkan Atau menerbitkan Sebuah buku Dan itu terbukti Beberapa teman-teman Di Gersik Tulisan-tulisan mereka Masuk ke Kidung Yang itu Saya tidak Ini ya Saya tidak Merasa bahwa Saya menjadi Pionir gitu Enggak Tapi Saya beranikan diri Menulis disitu Kemudian dimuat disitu Kemudian saya mengajak Teman-teman Ayo kita bisa Menulis disitu Bahkan Jerman saya ada yang Di radar Surabaya Dan saya ngomong Ke teman-teman Ayo kita sebenarnya Bisa itu Itu visi besar saya Ingin mengajak Teman-teman Untuk mau dilucuti Seperti saya Biar kita juga Belajar Dan paham Karya kita itu Sejauh mana Karena Kualitas itu Siapa yang menentukan Pembaca Pembaca kan Pembaca itu Pembaca umum Lebih ke ini lagi Pembaca umum Kurator Redaksi Penyair-penyair besar Pembaca pertama Yang menulis Iya Kualitas itu Seperti apa Karena bagi orang lain Mungkin Satu karya Bagi orang lain Tidak bagus Satu karya Bagi orang lain Bagus Yang penting kita Belajar terus Belajar terus Dan harus punya Keras kepalaan Biar orang Mengatakan Karyaku Jelek Belum matang Dan lain-lain Tapi yang penting itu Aku terus Berproses Terus berproses Biarpun nanti Saya sudah menerbitkan Sepuluh karya Dan Dan karya aku Tidak Bagus Tapi itu adalah Bentuk Proses perjalananku Proses Pertarunganku Dan sesungguhnya Tidak ada orang Yang bisa menilai Pertarungan Di hidup orang lain Itu Yang aku Omongkan Ke penulis-penulis Perempuan Karena penulis Perempuan itu Lebih Rendah diri Ketika mereka Menulis Kemudian ada Orang yang Mengkritik Dia sudah mundur Itu perempuan Mental-mental Perempuan Biasanya seperti itu Beda dengan Laki-laki yang Agak Cuek Kalau saya Tidak mau Saya perempuan Harus keras kepala Supaya saya Bisa Terus belajar Itu tadi Fisiku Yang pertama Aku memang Mau dilucuti Yang kedua Ada visi besar Bahwa Kita harus Harus berkarya Orang harus Membaca karya kita Biarpun Satu Dua orang Saya Enggak Saya Enggak Obsesi Karya saya Dibaca oleh Seribu orang Enggak Saya Lebih Terharu Ketika ada Satu orang Saja yang Kemudian Ngechat Saya Bu Dewi Kuisinya Bu Dewi Ini Mengguka Saya Memberikan Saya Arti Itu Sudah Luar biasa Bagi Saya Bahwa Saya Minimal Memberi Sesuatu Pada Orang Satu Saja Cukup Itu Sebagai Bentuk Amal Soleh Saya Seperti Itu Sudah Berarti Terima kasih Bu Dewi Musdaliva Bu Dewi Ini Memang Seorang Penyair Tapi Menurut Saya Sendiri Juga Lebih Banyak Ke Apa Ya Lebih Banyak Ketulisan Cerpennya Kalau Saya Melusurinya Makanya Di Buku Sakau Ini Epilog Juga Mengatakan Kalau Bu Dewi Lebih 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 Enak Untuk Bercerita Dan Sebagai Seorang Motivator Dan Pernungan Malah Kalau Aku Menelusuri Malah Banyak Hal-hal Yang Berbau Bercerita Cerpen Berarti Bu Dewi Musdaliva Ini Selain Seorang Penyair Atau Penulis Juga Seorang Ibu Yang Sangat Menyayangi Anak-anaknya Karena Banyak Dari Tulisan-tulisannya Dan Banyak Dari Apa Yang Disampaikan Tentang Anaknya Sendiri Terima Kasih Bagi Teman-teman Setia Ruba Merah Saya Mengharapkan Diskusi Semacam Ini Tetap Berlanjut Dengan Berbagai Profesi Kita Duduk Bersama Kita Sampaikan Keterus Terangan Kita Salam Literasi Salam Terima Terima kasih.